Rekap alur cerita You Season 4 Episode 8 Melalui sudut pandang Mary Ann, kita dapat melihat betapa mengerikannya Jo. Mary Ann yang pergi ke Paris untuk memulai hidup baru bersama putrinya Juliet, menggunakan skill artistiknya untuk membayar kebutuhan mereka. Namun sayangnya, Jo berhasil menemukannya di pameran seni di London. Jo berpura-pura membiarkannya pergi, tapi itu hanya tipu daya. Jo ternyata membubuhi kopi Mary Ann dengan obat penenang yang membuatnya tertidur. Begitu Mary Ann terbangun, dia sudah terikat di sebuah tempat. Jo berkata ia ingin memperbaiki hubungan mereka, namun nyatanya hanya memperburuknya. Jo selalu beranggapan ia adalah pria baik, tapi tidak bisa memberikan alasan apapun untuk membenarkan kejahatan yang ia lakukan pada Mary Ann. Mary Ann berusaha kabur namun gagal dan berakhir dalam penjara Jo. Di sini Jo menghapus kejahatannya dari pikirannya dan percaya ia bisa mendapat penebusan. Jadi ia menciptakan karakteris dalam pikirannya, untuk bisa disalahkan atas pekerjaan kotornya. Saat dikurung, Mary Ann mengingat tentang putrinya, agar ia tidak menjadi gila. Dan untungnya setelah beberapa waktu, di mana Mary Ann hampir mati kelaparan, Nadia berhasil menemukannya. Namun Mary Ann tidak ingin polisi terlibat, karena ia tahu Jo selalu lolos hukum. Dan jika Jo bebas, ia akan mengejar Mary Ann dan putrinya lagi. Jadi Nadia memberinya makanan dan air, dan berjanji akan kembali esok hari dengan rencana baru. Beralih ke Kat, ia meminta Phoebe untuk ikut ke rumah sakit jiwa, atau paling tidak menelpon pengacaranya untuk perjanjian peranikah. Namun sayangnya Adam menyelam mereka, dan berkata Phoebe selalu tidak nyaman saat ada Kat. Kembali ke Nadia, ia tetap masuk ke kelas Jo. Tapi anehnya, ia tidak mengerjakan tugas. Ini adalah kali pertama Nadia begitu, dan membuat Jo curiga kalau Nadia selama ini sibuk menyelidikinya. Karena ia dan Nadia memang sering membahas kasus. Jo sendiri selama ini lupa bahwa ia telah mengurung Mary Ann selama beberapa hari tanpa makanan, karena ia menganggap karakteris bukan dirinya. Tapi sekarang setelah sadar, ia akhirnya bergegas mencari di mana Mary Ann ia kurung. Pada hari ini pula, Nadia bertemu Mary Ann untuk memberi ide kaburnya yang ia anggap sangat gila. Tapi saat ini berlangsung, Jo sedang berjalan menuju tempat Mary Ann.